Hai jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke mulai ya ya Oke 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 bentar dulu foto dulu Oke dah oke Bang ada kan nih Bang hari ini Bang di Mabes Bang hari ini kita bikin laporan lagi ini laporannya atas adanya kejadian ya Pertama waktu itu LPA dan pengacaranya kan sempat press conference dia menunjukkan satu laporan laporan itu kan itu di Polres Jakarta Selatan katanya entah apa yang kita lihat ya Nah itu kan ada pelapornya lain orang lain namanya Ari pelapornya ya Ini udah dapet surat pendangannya dari Polres memang tapi masalahnya itu tidak ada kaitannya dengan LPA gitu Kenapa terus dia mendalilkan ya kedua kemudian dari grup WA yang ada Arik dan ada si Anadea teman-temannya itu semua dan ada Kelly ya Dalam satu WA group ya adanya itu sudah di dalam sudah di dalam sudah di pasrakan wah itu dia upload foto tulisan ini penipu dan sebagainya dan sebagainya ya Dan ngatain fisik juga ya banyak jadi itu kan enak-enak di teteh kemana nama bayi Si anak-enaknya ngomong menganjing-anjingin orang ya Nah itu ada voice note nya semua Nah sekarang kita laporkan jadi sekarang ini ada terlapornya ada empat gitu Elvia Kemudian si Arik Aman Anadya Kelly dan Arik ya Nah tuh ada empat orang yang kita laporkan Karena mereka membuat laporan di Polres Jakarta Selatan Ya silahkan kalau di sini laporan Tapi urusannya apa sama si Elvia gitu Artinya berarti si Arik Menyerahkan tanda bukti lapornya itu atau kokopinya ke Elvia dan untuk disebarluaskan Ya Nah itu kan melanggar undang-undang ITE pasal 2000 ya Ancamannya di pasal 45 Jadi ini kita buat laporkan Laporannya di bares krim Ya kan penyebaran sama baik ya Mas kenapa harus di bares krimnya kemarin sudah di Polda Mas Karena ini kan banyak OTKP Ya Kemudian juga Juga di internet ya Jadi di bares krim saja Sudah tanggung sih Ya kan supaya tidak nanti pindah-pindah jalur Kan ada yang melihatnya juga barangkali dari provinsi yang berbeda Ya kan Jadi ini kan seluruh nilai Indonesia bisa melihat di Youtube Ya dan sebagainya Instastory nya Ya Jadi substansi laporan yang kemarin beda ya yang di Polda Beda Beda Yang itu khusus buat Elvia aja Elvia itu Pelakuan pembelakuan untuk penjuan Duga Kalau yang ini adalah pencemaran nama baiknya Pencemaran nama baik Apa aja sih? Jadi begini Elvia itu pun kemarin press con ya Ya Anda lihat ya Terus dia nunjukin tangga bukti lapor kan Nah itu kan laporannya bukan dia yang bikin laporan Dia punya hak gak disana? Kemudian di rumut kembali ada di WA Group Ternyata sama temen-temennya dia Temen-temen Lvia itu Ada si Anadea sama Kelly Nah itu juga terus disebarkan Soalnya Mbak Lia ini penipu dan sebagainya Nah Apa? Ini sudah menghampimi orang ya kan? Dan kalaupun memang itu dia harus bicara putus sama mereka Mereka tuh apa haknya gitu Ya Nah ini kan ada benang merahnya Ini siapa kelapornya si Ari? Ari itu sama temen-temennya Ada di WA Group Artinya Dia yang menyerahkan kepada si LPA Ya Dia yang menyerahkan tanda bukti lapornya itu Fotokopi paling penting Untuk disebar luar sekat Ya sendiri gimana? Apa? Motivasinya melaporkan? Kalau boleh Ya Setelah mau kemanyakan Pak Bu Katakan gini Dari kejadian ini Aktivitas aku tuh jadi terganggu pertama Kedua Ketidak nyamanan Dalam sehari-hari pun juga terganggu juga Kemudian yang ketiganya Banyak orang yang tidak tahu apa-apa Jadi menjaj aku yang seperti mereka sebatas Apalagi dia sudah menghina fisik dan lain-lainnya Itu benar-benar buat aku Kok kenapa? Sampai harus menghina fisik gitu Menghina fisiknya bagaimana sih? Dia bilang Tempat aku Udah lebaran kok Maaf-maafan katanya Mataku jereng katanya Kemudian Katain Anjing Anjing Saya fisikis apa lagi kerugiannya? Secara penyerahan nama baik Nama baik Pasalnya berapa? Pasalnya itu 2 Pasal 27 ya Disini ada Pasal 27 Jadi gini Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3 Berapa? Berapa ancaman hukumannya bang? Ancamannya di 45 Pasal 45 Bisa dilihat itu ancamannya ya Kalau 45 itu kena dipemuat pasal berapa ya? 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya Itu bisa 6 tahun 4 sampai 6 tahun Itu bervariasi antara ayat 1, ayat 2, ayat 3 Terus proses yang kemarin gimana? Yang dipolder? Tadi Biar mereka berjalan terus Belum ada perkembangan? Terus kita menunggu Mereka kan pasti ada administrasinya ya Pembagian, siapa yang mana berani dan sebagainya Nah ini kita tunggu panggilan untuk pemeriksaan saksi Untuk pemeriksaan panggilan yang kembali Bisa dikatakan dimana datang atau? Terdantang mereka kan Mereka kan ini ada administrasinya Kami gak bisa melikuti kos bukan internal dari administrasinya Dan dari pohon datang Cukup? Sip Oke Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya